Halo Sobat Semua, Potato Corner adalah sebuah brand franchise yang berasal dari Filipina yang pertama kali muncul pada tahun 1992 yang lalu. Brand Potato Corner ini didirikan oleh Yomak Saisai bersama dengan istrinya, dengan satu stall di SM Mega Mall, Mandaluyong, Manila. Dalam perjalanan lelaki yang akrab di Sapa Jomak ini akhirnya menemukan dua orang yang bersedia menjadi investor. Mereka berempat pun menjadi owner dari Potato Corner. Kemudian pada tahun 2001, masuklah satu orang lagi yang kemudian menjadi owner kelima. Akhirnya mereka berlima pun secara resmi mendirikan perusahaan Cinko Corporation. Perusahaan tersebutlah yang membawahi Potato Corner dan mengoperasikannya secara franchise. Pada tahun 2003 yang lalu, brand ini kemudian mendapat penghargaan pada Franchise Excellence Hall of Fame Award oleh The Philippine Franchise Association dan Department of Threat and Industry. Hebatnya lagi, penghargaan ini dimenangkan perusahaan mereka selama tiga tahun berturut-turut. Sampai pada tahun 2021 yang lalu, brand asal Filipina ini pun telah menjama setidaknya 25 negara, yang di mana salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri setidaknya sudah ada sebanyak 113 outlet atau stall di enam kota besar. Syarat Franchise Potato Corner Apabila sobat tertarik untuk mendirikan franchise Potato Corner di Indonesia, maka ada beberapa langkah yang harus sobat lakukan. Yang pertama adalah sobat perlu mengajukan surat permohonan waralaba, beserta portofolio bisnis, kapi paspor, dan juga surat izin pemerintah yang bersangkutan. Sobat pun harus memiliki lokasi atau setidaknya sudah ada bayangan lokasi di mana Anda akan memulai usaha mengenai harga sewa, perizinan, karyawan, dan lain sebagainya sobat yang tanggung. Apabila semua persyaratan sudah beres, maka selanjutnya tunggu pihak Potato Corner memberikan respon. Sobat mungkin akan diminta interview baik secara tatap muka maupun secara online. Apabila sudah deal dan pembayaran sudah dilakukan, maka sobat sudah bisa mulai mempersiapkan operasi. Syarat terakhir yang tidak kalah penting yang harus sobat penuhi untuk pembukaan waralaba internasional dari brand ini adalah satu Franchise minimal plotting tiga lokasi. Syarat ini mungkin sobat rasa berat tapi ini mutlak apabila sobat ingin memulai bisnis ini. Untuk harga paket waralaba dari brand asal Filipina ini untuk negara asing, di kisaran 3,6 hingga 4 juta peso, apabila dirupiahkan, maka sekitar 1,2 miar rupiah. Tapi harga ini untuk tiga outlet bukan hanya satu.